Yo, Assalamualaikum guys, Kincis balik lagi di video kali ini. Kali ini, saya pengen bahas partai catur antara Aaron Limzowicz melawan Sigbert Taras. Partai klasik ini berlangsung pada tanggal 28 April 1914. Oke, biar kita gak lama-lama langsung aja kita masuk ke partainya. Disini Limzow sebagai putih, dan Taras memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion D4 dan pion D5, disambung kuda F3 dan pion C5 menawarkan pertukaran. Limzow gak menerimanya, dan memilih pion C4 kembali menawarkan pion. Pion E6 dimainkan, dan pion E3 adalah balasannya. Next kuda ke F6, dan gajah ke D3 pengembangan gajah. Taras mengembangkan kudanya ke C6, dan Nimzow rakadu pendek. Gajah ke D6 pengembangan gajah, dan pion ke B3 dengan ide gajah ke B2, Taras rakadu pendek disini, dan gajah ke B2. Pion B6 dengan ide yang sama, kuda B ke D2, dan gajah ke B7. Benteng digeser ke C1, mengaktifkan benteng, dan menteri ke B7. Sejauh ini, papan catur masih bersih. Barulah disini, Nimzow memulai peperangan dengan pion C kali pion, dan pion kali pion. Kuda naik ke H4 dengan ide ke F5 menyerang menteri. Ide itu ditahan oleh Taras dengan pion G6. Kuda itu balik lagi ke F3, dan benteng A digeser ke D8. Pion kali pion, dan pion kali pion. Gajah ke B5 dari Nimzow menyerang kuda, Taras kuda E4 mengadu kuda. Gajah kali kuda, dan gajah kali gajah. Nimzow menteri C2 menyerang kuda 2 kali, Taras langsung menyikat kuda dengan kuda, dan kuda kali kuda. Next, pion D4 dimainkan menyerang pion, 2 penyerang 1 penjagaan, berarti pion ini gratis ya. Nimzow memakan pion dengan pion, dan ternyata, ini adalah gerakan blunder. Coba kita pas. Disini, Hitam bisa memakan pion G2 dengan gajah. Langkah terbaiknya pion F4 untuk menjaga petak G5 dari menteri. Tapi, jika sampai raja kali gajah, maka menteri G5 sekat, raja H1, menteri F4 ancaman mat, menteri kali pion, kuda F3 melindungi pion. Menteri kali kuda sekat, raja G1, benteng F8, dengan ide ke E2, menteri C3 mengadu menteri, menteri G4 sekat, raja ke H1, menteri H5 mengancam mat, pion F4 menutup selangan gajah, benteng E2 mengancam mat lagi, pion H3, pion kali pion. Menteri F3 mengadu menteri, menteri kali menteri, benteng kali menteri, dan benteng kali gajah. Hitam, unggul 1 gajah dan 1 pion. Oke, kita kembali. Tapi disini, Taras makan pion H2 dengan gajah, dan mengorbankan gajahnya. Saya gak perlu membahasnya, kan pengorbanan diterima. Lanjut, menteri H4 sekat, raja balik ke G1, baru gajah kali pion. Ini adalah gerakan brilian. Best move-nya disini, adalah raja kali gajah, tapi nimzo pion F3. Taras membaras benteng F ke E8, dan ini gerakan brilian juga. Taras kuda E4 menghalangi benteng, menuju ke E2, menteri H1 sekat, raja F2, baru gajah kali benteng. Hitam, unggul kualitas, dan 1 pion. Dimzo melanjutkannya dengan pion D5, membuka pandangan gajah. Taras membaras pion F5 menyerang kuda. Next, menteri G3, ancaman mat in 1. Sebelum disekat, Taras menekat terlebih dahulu dengan menteri G2 sekat. Raja E3, benteng kali kuda sekat, pion kali benteng, pion maju sekat, paksa raja kali pion, benteng F8 sekat, raja E5, menteri H2 sekat, raja E6, benteng E8 sekat, raja D7, dan gajah B5 sekat mat. Benar-benar hebat, permainan dari Sieg bertaras, pengorbanan gajah yang krusial, dan berhasil membalikkan kemenangan ketika diancam mat in 1. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak orang yang saya maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys. Terima kasih.